Pemirsa Anugerah Diktiristek 2023 kembali digelar oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau Dijen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Gelaran ini merupakan bentuk apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program dan kebijakan Dijen Diktiristek. Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau Dijen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali penyelenggarakan Anugerah Diktiristek 2023. Ajak tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemangku kepentingan pendidikan tinggi, riset dan teknologi yang telah mendukung program dan kebijakan Dijen Diktiristek untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi. Pada malam anugerah Diktiristek 2023, sebanyak hampir 500 penghargaan diberikan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga layanan pendidikan tinggi, mitra dari dunia usaha, dunia industri, kementerian atau lembaga, serta para jurnalis dan media. Terdapat 10 sub penghargaan yang diberikan meliputi anugerah prioritas nasional, anugerah mitra kerjasama pendukung program Diktiristek, anugerah pembelajaran dan kemahasiswaan, hingga anugerah jurnalis dan media. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nizam mengungkapkan, transformasi pendidikan tinggi selama 4 tahun ini telah berlangsung dengan akseleratif dan mulai bisa dirasakan hasilnya. Menurut Global Innovation Index 2023, indikator untuk kolaborasi antara kampus dan industri dalam riset dan pengembangan, mengalami kenaikan menjadi peringkat kelima dunia. Selain itu, berdasarkan laporan INSEAD, selama 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan daya saing talenta tertinggi di Asia dan kedua di dunia. Ini adalah satu bentuk penghargaan kita, apresiasi kita atas keberhasilan dari seluruh perguruan tinggi dan mitra-mitranya. Jadi semangat yang kita bangun adalah semangat kutong royong, keberhasilan kita adalah keberhasilan semua, satu untuk semua, semua untuk satu, dan itulah kita memberikan apresiasi pada seluruh pemangku kepentingan dan perguruan tinggi kita dalam kerja keras yang telah dilakukan dan prestasi yang telah dicapai selama tahun 2023. Harapan saya di tahun 2024 akan semakin banyak lagi prestasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita sebagai tulang bumbung, inovasi, dan penyiapan talenta masa depan untuk Indonesia yang semakin baik lagi. Nizam juga mengapresiasi peran dari media dan jurnalis yang sangat penting dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat, menjadi kontrol dari kinerja pemerintah, dan juga menjadi penebar kabar baik terkait pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!